Intro Baik pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan soal berkaitan dengan materi limit fungsi aljabar disini sudah diketahui limit X mendekati min 3 dari fungsi 9 min X kuadrat per min 5 min akar dari X kuadrat plus 16 seperti ini bisa diperhatikan nah kemudian disini yang ditanyakan adalah nilai limit dengan menggunakan metode per atau dengan cara mengalihkan akar sekawannya baik kalau kita perhatikan dari antara pembilang dan penyebut yang memiliki akar itu adalah penyebutnya sehingga nanti kita akan menentukan akar sekawan dari min 5 min akar X kuadrat plus 16 nah kita akan menentukan nilai akarnya akar sekawannya sehingga disini kita peroleh limit X mendekati min 3 penyebutnya saya tuliskan biasa seperti ini pembilangnya juga sama min 5 min akar X kuadrat plus 16 nah akar sekawan dari penyebutnya ya itu adalah min 5 plus akar dari X kuadrat plus 16 dibagi dengan bilangan yang sama ya seperti ini nah kemudian kita operasikan hasilnya yaitu limit X mendekati min 3 ya disini penyebutnya saya kalikan tetapi masih dalam bentuk suatu faktoran yaitu 9 min X kuadrat dikalikan dengan min 5 plus akar dari X kuadrat plus 16 seperti ini ya nah kemudian untuk yang bawah min 5 dikalikan dengan min 5 hasilnya adalah 25 kemudian dikurangi dengan nah hasil kuadrat dari akar disini itu adalah X kuadrat plus 16 ya sehingga kita peroleh limit X mendekati min 3 disini 9 min X kuadrat min 5 plus akar dari X kuadrat plus 16 seperti ini ya nah yang bawah bisa kita sederhanakan hasilnya menjadi 25 dikurangi dengan 16 hasilnya adalah 9 dikurangi dengan X kuadrat ya nah ini bisa kita faktorkan antara pembilang dan penyebut disini ya ini kita faktorkan kemudian bisa kita lanjutkan hasil operasinya maka limit X mendekati min 3 ya fungsinya adalah min 5 plus akar dari X kuadrat plus 16 ya nah sehingga disini kita peroleh min 5 plus akar dari min 3 dikuadratkan plus 16 tinggal kita peroleh min 5 plus akar dari 9 plus 16 sehingga kita peroleh min 5 plus akar dari 25 sama dengan min 5 plus 5 hasilnya adalah 0 sehingga disini kita dapat menyimpulkan bahwa nilai limit ya nilai limit dari fungsi tersebut untuk X mendekati min 3 nilainya adalah 0 ya nah ini sudah selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati